Fas'alu ahlak zikri in kuntum la ta'alamun Bagaimana kita melakukan padaburi Al-Quran secara efektif Sedangkan sementara kita kurang menguasai bahasa Arab Bertama kita membutuhkan guru yang memimpin kita Yang kedua kita teratkan padaburi Al-Quran Sesuai kemampuan kita saat ini adalah melalui terjemahan Atau melalui tafsir Dan semakin mendalami tafsir ayat yang kita belum memahaminya InsyaAllah semakin luas pandangan memahami isi Al-Quran Dan kita tidak perlu kejar terjemahan Al-Quran sejarah keseluruhan Tapi kita fokus kepada ayat yang kira-kira Ayat yang kita sudah hafal Atau ayat yang sering kita baca Misal contoh seperti surat Al-Rahman, surat Yasin, Al-Waqi'ah Suratul Kahfi, Juz 30, Suratul Fatiha Jadi kita fokus kepada surat-surat yang kita kira-kira sudah hafal Atau sering kita baca Kita buka terjemahannya Kalau bisa pun buka tafsir Ada tafsir Buya Hamka Sangat bagus, sangat baik Sangat sederhana bahasanya Bahkan sangat menyuntuh isinya Dan menurut saya Di dalam berbahasa Indonesia Saya menemukan itu Buku-buku tafsir yang terbaik Yang bisa memberi pemahaman Al-Quran sejarah sederhana Adalah Buya Hamka Rahimahullah Dan banyak buku-buku tafsir yang lain Dan bisa kita terapkan Tetapi kita tidak perlu Fokus kepada seluruh Al-Quran 30 Juz Dan saya yakin Bisa kehabisan umur kita Belum tentu menghabisi Memahami isi Al-Quran Makanya mulai hari ini Kita mulai dari Al-Fatihah dulu Kita fahami Kita hayati Kita terapkan Kita baca Bukan hanya baca terjemahannya Tapi kita masuk dalam membaca tafsirnya Dan insya Allah Sedikit demi sedikit Kita bisa Dan buku tafsir Buya Hamka Saya belum lihat Ada di Google atau tidak Tapi kita Tidak perlu misalnya beli bukunya Mungkin bukunya terlalu banyak Atau terlalu besar Bisa nanti cari di Syekh Google Kenalkan Syekh Google Sangat mudah Syekh Google semua serba ada Tinggal kita ketik Misal tafsir Buya Hamka Suratul Fatiha Dan insya Allah Keluar di Google Dan kita bisa ikut Sedikit demi sedikit Bahkan kalau bisa Kita ulangi berkali-kali Sambil betul-betul resab Di dalam fikiran kita Dan di hati kita Insya Allah Dan langkah ini Mulai dari Surah-surah yang kita sudah hafal Atau surah-surah yang kita Sering membacakan Atau surah yang kita suka Membacakan dalam salat kita Itu yang kita targetkan Untuk memahaminya Dan menhayatinya Dan insya Allah Itu akan menjadi langkah awal Untuk terus Menberjuangkan Mendorong kita semangat Untuk menambah Memahami isi-isi Al-Quran yang lain Amin Ya Rabbul Alam